Rendam di dalam air hangat dan lihat apa yang terjadi. Saat Anda merendam tubuh di air hangat, suhu hangat tersebut akan membuat saraf berdenyut sembari merasakan sensasi pijatan di tubuh. Salah satu manfaat berendam di air hangat juga dapat mengurangi tekanan pada otot kardiofaskular, sehingga bisa mengurangi rasa cemas. Cobalah untuk meluangkan waktu dua kali dalam seminggu untuk berendam di air hangat. Ketika berendam, hormon dopamin dalam tubuh akan dilepaskan oleh saraf parasimpatis. Dan dopamin ini bisa melawan pemicu stres dalam tubuh. Selain itu, jika Anda menggabungkan momen berendam air hangat dengan aroma terapi, pencahayaan yang senduh, niscaya hal tersebut akan menimbulkan suasana rileks dan tenang. Lalu saat berendam di air hangat, detak jantung dan suhu tubuh akan ikut naik sehingga Anda pun berkeringat. Keringat inilah yang didapuk sebagai alat untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh yang keluar. Selain itu, di dalam rendaman air hangat, pembuluh darah Anda akan membesar sehingga meningkatkan peredaran sirkulasi darah, mengeluarkan asam laktat dari otot, menurunkan tekanan darah dan mengurangi rasa sakit. Berendam di air hangat juga bikin tidur jadi lebih nyenyak. Bagi penderita insomnia, berendam air hangat juga bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk tidur lebih cepat, lelap dan lebih lama. Air hangat yang menyentuh kulit akan memberi sinyal pada tubuh untuk menghasilkan zat melatonin, yaitu zat yang membuat orang mengantuk dan tertidur. Terlebih lagi, saat Anda memasukkan tubuh ke dalam bak hangat, air hangat bisa meningkatkan suhu tubuh sehingga otot-otot menjadi lemas. Otot yang lemas bukan cuma bisa menenangkan fisik, namun juga berdampak sama untuk mental Anda. Yang perlu diperhatikan, saat berendam jangan sampai tertidur. Usahakan berendam di air hangat tidak lebih dari 20 menit dalam sehari. Bahan untuk berendam di air hangat 1. Jahe, lemon dan garam Berendam sambal melakukan detox tubuh bisa menjadi cara yang tepat untuk mengisi waktu luang Anda. Anda bisa mencoba campuran jahe, garam laut dan lemon ke dalam bak air hangat. Campurkan 1 sendok teh bubuk jahe halus, 2 buah lemon peras dan 1 genggam garam. Ramuan ini bisa mengurangi infeksi bakteri pada kulit dan menimbulkan kesan segar serta bersih pada kulit Anda. 2. Garam dan minyak lavender Garam diketahui mengandung zat yang baik untuk kulit dan tubuh. Selain kaya kandungan magnesiumnya, garam bisa menjadi sekrup untuk menghilangkan sel-sel kulit mati di kulit. Cobalah untuk mencampur garam dan minyak lavender ke dalam bak air hangat. Anda akan merasakan sensasi rileks, wangi yang lembut dan terhindar dari rasa cemas. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih subscribe Anur Hijrah Terima kasih telah menonton!